Hai, perkenalkan nama kakak Sinta Puspita. Kali ini kakak akan membacakan buku berjudul Putri Dari Timur. Cerita ini ditulis oleh Ana P. Dewiana dan digambar oleh Nano. Buku ini diterbitkan oleh Pelangi Mizan. Teman-teman juga dapat membaca buku ini di aplikasi Let's Read. Bola mata itu cemerlang seperti lautnya. Berkilauan saat cahaya keemasan matahari memantul-mantul di permukaan laut. Dialah Putri Dari Timur, Mutiara Nusantara. Sang Putri tampak asyik bermain bersama ikan-ikan. Wah, kalian lecet sekali. Teriaknya gembira. Hei, gadis kecil. Kok tidak turun ke dalam air? Tanya ikan badut. Di dalam laut banyak yang menakjubkan loh. Tidak mau ah. Takut. Aku tidak bisa berenang. Kata sang putri sedih. Oh, ayo aku ajari berenang dan menyelam. Ajak ikan badut. Eh, benarkah? Tanya sang putri. Ikan badut pun mengajari sang putri berenang dan menyelam setiap hari. Sang putri takjub melihat keanekaragaman binatang dan tumbuhan di dalam laut. Sekawanan burung camar melintas. Halo, burung-burung cantik. Sapa sang putri? Halo, putri kecil. Wah, kau panah yang berenang. Puji burung camar. Ikan-ikan itu yang mengajariku. Ucap sang putri. Oh ya? Ayo, ikut juga bersama kami mengarungi angkasa. Aku takut ketinggian. Tidak usah takut. Kami akan menjagamu kok. Dalam sekejap, camar-camar itu pun berlalu. Tak lama, burung-burung camar kembali. Mereka membawa rakitan bilah bambu seperti layang-layang reksasa. Ayo kau naik ini kuah. Ajak burung camar. Dengan tangan gemetar, sang putri berpegangan pada benda itu. Wush. Dia pun ikut terbang menuju angkasa. Wow, pemandangan di bawah sana bagus sekali. Seru sang putri. Hei, lihat. Apa yang dilakukan kakek itu? Kata sang putri. Dia sedang memanjak kok. Jawab burung camar. Wow, hebat sekali. Ayo, kita dekatin dia, kuah. Ajak burung camar. Mereka pun menghampiri si kakek. Halo, kek. Aku ingin belajar memanjat juga. Boleh, boleh. Ayo, sini, nak. Ajak kakek itu. Perlahan-lahan, kakek itu mengajari sang putri cara memanjat di celah-celah karang. Sang putri pun mencobanya dengan berani hingga tiba di puncak. Lihatlah, kini sang putri mendapat hadiah istimewa atas keberaniannya. Dari puncak bukit karang, dia bisa menikmati pemandangan senja yang memukau. Terima kasih, teman-teman. Sudah menyimak buku berjudul Putri Dari Timur. Sampai jumpa di buku-buku lainnya. Sampai jumpa di buku-buku lainnya. Terima kasih.